Barcelona didakwa melakukan swap. Presiden Spanyol memberi dukungan ide soal pengurangan poin. Diketahui Barcelona didakwa melakukan swap oleh pengadilan dalam skandal Negreira. Presiden Liga Spanyol Javier Tebas mendukung ide pengurangan poin bagi El Barca. Dakwaan swap untuk Barcelona dilayangkan Hakim Joaquin Aguirre yang memimpin lanjutan investigasi kasus itu pada Kamis 28 September 2023. Polisi juga menggeledah kantor Komite Wasit Spanyol yang berkasi di Markas Federasi Sepak Bola Negara tersebut di Madrid. Hal yang dilakukan sebagai upaya menyelidiki kemungkinan adanya korupsi ditubuhi. Semakin masih penting skandal Negreira pada Februari 2023. Isinya menyangkut dugaan Barcelona menyetor uang lebih dari 7,3 juta euro dalam kurun yaitu dari tahun 2001 hingga 2018 kepada republik perusahaan milik Jose Negreira, Basnil, dan Nilsat. Negreira sendiri menjabat sebagai wakil Presiden Komite Wasit pada tahun 1993 hingga 2018. Selain menyerat Negreira dan anaknya, kasus ini membawa dua mantan Presiden Barca, yaitu Josep Bartomil dan Sandro Rosel Kedapusaran. Otoritas membuat mengkategorikan kasus ini sebagai tindak kriminal sehingga pihak-pihak yang terlibat itu menghadapi potensi sanksi pidana. Dalam regulasi di Spanyol, hukumannya bisa berupa ke arah hingga empat tahun untuk individu yang terlima atau diskualifikasi dan denda bagi institusi pembagah bersangkupi. Akun pembayaran tersebut diduga dilakukan barca agar Negreira CS menguntungkan mereka dengan keputusan wasit dalam pertandingan. Sejak pertama kali kasus ini merupakan Barcelona dikaitkan dengan berbagai sanksi jika terbukti bersalah. Javier Cas, selaku Presiden Liga Spanyol, sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan hukuman langsung kepada barca dalam lingkup kompetisi domestik. Menurut aturan La Liga, kasus itu sudah keada luarsa karena melewati berhasil waktu tiga tahun. Tapi tebas mendukung ide perian sanksi pengurangan poin jika pihaknya diberikan kewenangan. Kemudian itu sama modalnya dengan yang dilakukan Liga Italia tersebut pembalsuan laporan keuangan Juventus. Dan Spanyol tidak memiliki aturan seperti itu. Tebas mengatakan bahwa ia harus melihat argumen terkait tuduhan penyuapan Barcelona. Suap adalah ketika sebuah tindak kriminal dilakukan terhadap pejabat publik. Ia menegaskan bahwa ia tak tahu dan ia harus secara legal menilainya sebagai seorang pengacara. Selain menyatakan individu dengan ancaman sanksi pidana korupsi, bahwa karena konstitusi yang terlibat juga bisa terdampak hukuman administratif dari pengadilan. Kubu pimpinan Johan Lagi lancam diskors dalam segala aktivitasnya. Lanjut tebas, ia mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Tapi ia mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang tepat. Karena sanksi pengurangan poin harus dimiliki di negaranya, di negara sedikit negara lainnya. Kabarnya bentuk sanksi lebih berat bagi Barcelona jika terbukti bersalah dalam fonis akhir. Bisa berupa degradasi ke divisi bawah Liga Spanyol atau pencobotan gelar. Apapun keputusan penelnya nanti, seorang negara ira kelihatannya bakal terus bergulir panas dan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Sebagai informasi akhir saja, saat ini mati peringkat ketiga di Konyol dengan 17 poin. Tertinggal dari 0 poin dan Real Madrid 18 poin. Terima kasih. Terima kasih.